Yo 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 yo, halo apa kabar guys? Sekarang di video kali ini mungkin lo udah liat update terakhir video udah lumayan lama dan udah kurang lebih sekian minggu ya udah berlalu ya. Jadi video ini tuh merupakan video gacha, seperti ya, seperti biasa lah gacha. Tapi nanti juga gue bakal keluarin sebuah video mengenai overview ya, overview mengenai event baru ini seperti yang lo liat ada event baru namanya Ancient Forge. Ini ibaratnya kalau di server Cina ya, ini merupakan event Chinese New Year gitu atau Lunar New Year atau Xinca atau apalah gitu lah ngomongnya. Sekalian juga ya sebelum lu pada lupa, kalau misalnya lu pada nyimpen seperti gue ya, sertifikat kuning, lu bisa dapetin ini deh, Silver Ash cuy. Dan kalau lu tau, gue sama sekali gak hoki untuk dapetin Silver Ash dalam sekian bulan gue mainin di game. Jadi ya ini merupakan sebuah wow gitu, akhirnya gue dapet sebuah karakter dari Big Four. Jadi sekarang gue ada tiga ya, si Blaze, Silver Ash sama Elijah Laiva. Tinggal si Exusia itu dia. Jadi gue tinggal si Exusia, abis itu gue dapet Big Four. Big Four, tapi ya untuk di video kali ini gue bakal gaca mengenai Nian deh. Jadi kalau lu pada gak tau, bisa dibilang Limited ya. Jadi kalau istilah Limited Operator itu ya, Limited Operator ini tuh lu cuma bisa didapetin di banner ini. Jadi ya kalau misalnya kalian niat untuk dapetin Nian yang Limited buat misalnya lu dapet Pokemon Collection gitu, ibaratnya lu dapet semua Operator, ini merupakan salah satu caranya untuk mendapatinya. Selain itu kemungkinan besar kita berharap aja ada Riran, tapi kalau gak ada Riran ya lu gak bakal dapet lagi. Nah terus terang, jujur aja gue bukan tipe yang suka koleksi semuanya. Jadi video kali ini seperti yang lu liat, gue bakal gaca Sinian. Dapet atau enggak kita gak tau. Tapi ya kita berharap aja ya, gue bakal dapetin Sinian ya, soalnya ya lumayan Limited gitu. Tapi ya tentunya gue gak bakal ngabisin duit, soalnya jujur aja lu pada kalau yang mau ngabisin duit untuk nge-gaca game gini ya, lu perlu inget aja ya. Lu perlu inget bahwa apakah ini worth it atau tidak. Jadi gue gak menganjurkan kalian untuk gaca, soalnya gaca bisa dibilang sebagai sebuah gambling ya. Oke, jadi gak pake lama lagi, kita langsung aja gaca Nian. Kita gaca. 6.000 orundum. Kita confirm aja. Kita berharap kita ada yang muncul bintang 6. Oke. Biasa gue kagak ngeliat, abis itu gak dapet apa-apa. Jadi kali ini gue ngeliat aja dapet apa. Kita tarik pelan-pelan. Oke, kuning. Fiks dapet bintang 5 sih, soalnya guaranteed. Ya. Cacat banget, cuy. Cacat banget, cuy. Udah gue skip aja. Eh, gue dapetin ini sih. Siapa namanya ini? Anastasia atau apa gitu. Eh. Karakter baru. Tapi selain itu sih, semuanya udah punya. Aduh, ini gacanya ampas banget. Oh iya. Gue baru kuingat sesuatu ya. Jadi jangan lupa ya. Gara-gara ini, ibaratnya eventnya ini setengah tahun. Ya, 6 bulan. Kita dapet sebuah ini. 10 roll headhunting permit. Jadi collect aja. Jadi video ini, kita gak gaca sekali. Kita gaca 2 kali. 2 kali 10 ya. Oke. Sekarang kita retry. Kali ini gue udah dapet lagi nih. Jadi sekarang kita gaca lagi. Kali ini mungkin, mungkin. Kalau kita dikasih belas kasihan ya. Kita mendapatkan Nian. Tapi ya, gak ada yang tau. Jujur aja pendapat gue sih. Kalau misalnya gue gak dapet. Itu gara-gara tiket dapet blaze anjir. Sumpah deh. Itu gaca hoki. Gue udah hilang semua disitu. Ayo. Eh... Eh... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton